Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 2 Tempat mandi di mana Coh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa berendam ini bernama Siowye Auti, kolam serbanikmat. Sebuah tempat mandi wap umum, tarip mandinya tidak murah tapi berendam di dalam bak mandi besar yang panas memang mempunyai cita rasa tersendiri. Sambil mandi dapat putah mengobrol dengan teman sebab itulah kaum lelaki di daerah Kang Soh dan Ciat Kang, baik kaya maupun miskin, bila sudah makan siang sore nyar neraka suka berendam 1-2 jam di tempat mandi wap. Yang berendam di bak mandi raksasa itu tentu saja tidak cuma mereka berdua saja, namun karena panasnya air sehingga wapnya cukup tebal, berhadapan saja hampir-hampir tidak dapat melihat jelas muka masing-masing. Di pojok bak mandi sebelah sana masih ada 2-3 orang yang sedang mencuci kaki dan menggosok punggung. Selain itu ada pula seorang yang sudah cukup berendam dan kini sedang mengguyur badan dengan air dingin di tepi sana. Beberapa orang itu tidak memperhatikan Chow Liuhi yang sebaliknya Chow Liuhi yang juga tidak memperhatikan mereka. Di tempat mandi umum begini semuanya buka baju dan telanjang bulat, dalam keadaan bugil demikian tiada perbedaan kelas lagi, apakah keluarga kerajaan, pembesar negeri atau orang ternama, bahkan dengan kaum kulis sekalipun. Chow Liuhi yang suka berkunjung ke tempat ini, dia merasa, seorang yang telanjang bulat dan berendam di dalam air barulah dapat seluruhnya memahami dirinya sendiri dan memandang jelas dirinya sendiri. Banyak juga saudagar besar yang suka berkunjung ke tempat mandi uap begini sambil berunding soal bisnis, sebab mereka pun merasakan bila kedua pihak bertemu dalam keadaan bugil, maka sifat kecurangannya tentu akan banyak berkurang. Di pojok bug mandi sana ada dua orang sedang berbicara di ugan bisik-bisik entah apa yang sedang dipersoalkan. Tapi seorang di antaranya rasanya Chow Liuhi yang sudah pernah kenal cuma ketika tidak ingat siapa dia. Orang yang mandi air dingin di tepi bug sana sudah selesai, sambil memeras handuknya dia terus keluar. Kedua kaki orang ini sangat panjang dan halus, tapi tubuh bagian atas jelas sangat kencang bahunya juga bidang. Waktu berjalan tampak sempoyongan seakan-akan setiap saat bisa terjatuh. Tapi sekali pandang saja Chow Liuhi yang lantas tahu ginkang orang ini sangat tinggi, senjata yang dipakainya tentu juga berbobot berat, jelas orang ini pun seorang tokoh persilatan. Padahal orang yang punya ginkang tinggi kebanyakan memakai senaj taringan yang mudah dibawa. Malahan ada yang cuma menggunakan amgi, senjata rahasia, saja. Orang yang punya ginkang tinggi dan memakai senjata yang berat memang tidak banyak. Chow Liuhi yang lantas tersenyum, agaknya dia sudah dapat menerkas siapakah gerangan orang tadi. Berendam di bak mandi sembari mengawasi gerak-gerik orang lain, menganalisa asal lusuh serta menerka kedudukan setiap orang juga salah satu kesenangan bagi orang yang suka berkunjung ke tempat mandi uap ini. Waktu si kaki panjang tadi baru sampai di ambang pintu mendadak dari luar menerjang masuk satu orang. Orang yang lari masuk ini kelihatan gugup, seperti diburu setan saja, begitu masuk segera ia terjun ke dalam kolam mandi. Tentu saja air munkrat dan membasai muka Oh Ti Hoa. Baru saja Oh Ti Hoa mendelik dan hendak memaki, tiba-tiba ia melihat jelas orang itu, rasa gusarnya seketika berubah. Gembira, omelnya segera. Setan alas kau tidak menjaring ikan di sungai mengapa lari kesini? Memangnya kau pun ingin menangkap ikan di dalam kolam yang keruh ini ya, Kukira kau harus hati-hati, jangan sampai ke sana dijaring oleh jaring kilatnya, kata Chow Liu Yang dengan tertawa. Kiranya orang yang menerjang masuk itu bukan lain si jaring kilat Tio Sam yang baru saja mereka bicarakan itu. Tio Sam selain terkenal mahir berenang dan pentar memanggang ikan, pula sangat cerdik dan pandai bicara, pengalaman luas dan kawannya banyak, dengan sendirinya ia pun sangat setia kawan. Orang yang serba baik ini hanya mempunyai suatu kelemahan yaitu suka pada mutiara. Bila melihat mutiara yang bagus maka tangannya lantas gatal dengan segala daya upaya tentu dia akan berusaha mendapatkannya. Benda-benda berharga lain, seperti emas, perak, batu permata lain tiada sesuatu yang menarik baginya. Kesukaannya hanya pada mutiara, bila melihat mutiara, sama halnya Oh Ti Hoa melihat arak. Tapi sekarang ketika dia melihat Chow Liu Yang dan Oh Ti Hoa juga berada di situ, rasanya jauh lebih gembira daripada melihat mutiara yang paling bagus. Ia menghela nafas lega dan berkata, oh, syukur rupanya rezekiku besar, di mana-mana selalu kutemukan penolong. Dengan tertawa Oh Ti Hoa mengomel, setan alas, melihat tingkahmu ini, jangan-jangan kau bertemu setan si jaring kilat. Tio Sam menghela nafas dan menyengir, jawabnya, ketemu setan mungkin akan lebih baik, tapi orang yang kutemukan ini terlebih buas daripada setan. Hah! Siapakah dia bisa lebih buas daripada setan? Aku jadi ingin melihatnya, ujar Oh Ti Hoa. Masa kau, belum Tio Sam buka suara, mendadak di luar terdengar suara ribut-ribut. Si kaki panjang tadi sudah melangkah keluar pintu kini mendadak mundur ke dalam lagi. Terdengar suara serak seorang lelaki sedang berseru, Hi, Nona, tempat ini tidak pantas didatangi engkau, orang lain boleh datang, mengapa aku tidak boleh? Berdasarkan apa aku tidak boleh datang teriak seorang lagi. Suaranya cepat seperti bunyi mitra liur, jaring dan merdu, seperti seorang perempuan muda. Terdengar lelaki tadi berkata pula dengan gugup, Tapi, tapi tempat ini adalah tempat mandi kau melelaki, Nona mana boleh masuk ke situ kau bilang tidak boleh, aku justru mau masuk ke sana harus, kata si Nona. Dia mendengu selalu berteriak pula, pencuri berengsek, kau lari ke sini dan mengira Nona tak berani mengejar? Hektometer, supaya kau tahu, biarpun kau lari ke neraka juga akan ku bekuk kau dari depan dia moong. Raja akhirat, oh Tio A melelet lidah katanya dengan ketawa, wah, Nona cilik ini benar-benar sangat buas, dia melirik Tio Sam, dilihatnya wajah Tio Sam pucat ketakutan, mendadak si jaring kilat terjun ke dalam kolam mandi terus selulup ke bawah tanpa menghiraukan airnya yang panas mengepul itu. Haha, kan ada kami di sini, apa yang kau takuti Ujaroh Tio A dengan tertawa? Tapi kau ternyata lebih suka minum air cuci badan orang banyak. Chow Liu Hi yang tertawa geli, selamanya dia suka bertemu dengan orang yang menarik. Nona cilik di luar itu juga sangat menarik, ia berharap si Nona akan menerjang ke dalam. Tapi masa ada perempuan yang berani menerobos ke kamar mandi yang khusus hanya disediakan untuk kaum lelaki. Terdengar suara ribut di luar sana semakin keras, si pengurus tempat mandi sedang berteriak-teriak pula, jangan, tidak boleh masuk, tidak boleh, belum habis ucapannya. Plak agak nefa orang itu telah digamper satu kali sehingga mulutnya bungkam seketika. Lalu dari luar menerjang masuk dua orang perempuan. Sudah tentu suasana menjadi panik. Siapapun tidak menyangka ada perempuan yang benar-benar berani menerobos ke kamar mandi kaum lelaki. Si kaki panjang tadi segera melompat lagi ke dalam kolam dan berjongkok di situ. Tertampak usia perempuan pemberani ini masih muda juga sangat cantik, hidungnya mancung mulutnya kecil, matanya besar dan berkelip-kelip, mungkin bintang-bintang di langit juga tidak seterang kerlipan matanya. Berbaju merah ketat. Yang hebat ialah kopiahnya yang berwarna keemasan berbentuk mirip mahkota, memakai sabuk emas pula dipandang sepintas mirip seorang pangeran yang baru pulang dari berburu. Yang ikut masuk bersama dia adalah seorang genduk berusia 4-15 tahun, bermuka bundar cukup manis bila tertawa. Cohliuhi yang saling pandang sekejap dengan Oh Tihoa dalam hati merasa geli. Sebab mereka sudah melihat pada kopiah pamas itu tadinya pasti terbingkai satu biji mutiara besar, tapi sekarang mutiara itu sudah hilang hanya kelihatan bekasnya saja pada kopiah si nona. Kemana kah mutiaranya? Cia setelah disambar si jaring kilat Tio Sen. Tentu penyakitnya kumat lagi demi melihat mutiara orang yang besar lagi bagus itu. Padahal si jaring kilat Tio Sen ini tidak cuma mahir berenang dan selulup saja, kungfunya juga tidak lemah. Jin Kang dan Mgi juga terhitung lumayan, tapi mengapa dia ketakutan terhadap si nona cilik ini? Kedua mati si nona nampak mengerling ke sana kemari titik setiap lelaki yang berendam di dalam bak di pelototinya, lebih-lebih Oh Tihoa, risih dia. Bayangkan, bagaimana rasanya bila seorang lelaki telanjang bulat berendam di dalam air dan dipandang seorang nona cantik. Air muka si genduk cilik tadi juga berubah merah, ia semiunyi di belakang si nona baju merah tidak berani memandang keluar, tapi terkadang ia pun melirik ke arah Chow Liu Hiang. Tentu saja Chow Liu Hiang merasa senang oleh peristiwa yang aneh dan lucu ini. Tiba-tiba si nona baju merah berseru. Hi, barusan ada seorang lelaki mirip monyet masuk ke sini, apakah melihatnya semua orang diam saja? Tidak ada yang menjawab. Nona baju merah itu melotot katanya pula, asalkan kalian memberitahu, tentu akanku beri hadiah, jika dusta, awas. Oh Tihoa berkedip-kedip tiba-tiba menanggapi, yang nona katakan apakah orang yang rada-rada mirip monyet ya? Betul, kau melihatnya jawab si nona. Jika orang macam begitu, aku memang melihatnya, ujar Oh Tihoa dengan tenang. Tio Sam yang masih seluluk dalam air menjadi berdebar-debar, sungguh ia geregetan, bila mungkin ia akan menjahit mulut Oh Tihoa agar selamanya tak dapat minum arak lagi. Chow Liu Hiang juga merasa geli. Sudah tentu ia tahu Oh Tihoa bukan orang yang suka menjual kawan, paling-paling cuma sengaja hendak membuat kapok Tio Sam saja agar berubah sedikit penyakitnya itu. Tampak metu si nona tadi terlihat, katanya, di mana orangnya? Lekas katakan, akanku beri persen, persen apa? Tanya Oh Tihoa. Si nona mendengus, mendadak ia melemparkan sepotong benda ke dalam air. Metu Chow Liu Hiang sangat tajam, sekilas dia sudah dapat melihat benda itu adalah sepotong emas. Sungguh bodoh nona cilik ini, sekali lempar lantas memberi persen sepotong emas, jelas asal-usulnya pasti lain daripada yang lain. Segera Oh Tihoa menggagapi emas itu dalam air, seperti tak percaya jika emas itu tulen, sengaja mengamati sekian lama, habis itu baru berkata dengan tertawa. Terima kasih nona, lantas di mana orangnya? Tanya si nona. Oh Tihoa merabah hidung, jawabnya pelan, orangnya. Ia pun tahu saat ini pandangan setiap orang sama tertuju ke arahnya. Setiap orang sama bersikap menghina padanya demi mendapat persen sepotong emas lantas menjuaj kawan betapa rendah perbuatannya ini. Namun Oh Tihoa tetap tenang saja, mukanya tidak merah, hatinya tidak gelisah, perlahan-lahan ia menjunurkan tangan dan menunjuk hidung Chow Liu Hiang sambil berkata dengan tertawa. Orangnya ialah ini masa nona tidak melihatnya tindakan Oh Tihoa ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga. Ada yang melengat, ada yang tertawa geli tentu saja Chow Liu Hiang sendiri menjadi serabarunya. Si nona baju merah tampak gusar, segera ia membentak. Kurang ajar kau, kau berani bergurau denganku mana Chai He berani bergurau dengan nona, kata Oh Tihoa tertawa. Nah silakan nona melihat lebih teliti, orang ini bukankah mirip seekor menyet, masa orang yang nona cari bukan dia si nona memelotot Chow Liu Hiang sekejap melihat sikapnya yang serba susah itu, tanpa tak rasa timbul juga rasa gelinya. Si genduk cilik tadi sudah tidak tahan geli sambil mendekat mulut, ia tertawa cekikikan. Oh Tihoa tambah gembira katanya pula dengan tertawa. Di sini hanya dia saja yang mirip monyet, jika yang dicari nona bukan dia, maka Chai He tak tahu lagi siapa orang yang kau cari. Si nona baju merah menarik muka, seketika ia menjadi bingung juga entah kira bagaimana harus bertindak terhadap orang ini. Betapapun ia masih muda belia, lelaki yang berkulit muka setebal ini belum pernah dilihatnya. Si genduk cilik tadi melirik sekejap pula ke arah Chow Liu Hiang, tiba-tiba ia berkata sambil menahan tawa, Si O Chia, mari kita pergi saja, mendadak si nona mendengus, teriaknya, mengapa aku harus pergi, mengapa harus pergi. Kero bicaranya kesusu dan cepat pula sehingga satu kalimat diucapkan dua kali, seolah-olah khawatir orang lain tidak jelas mendengar ucapannya. Pencopet itu sepertinya tidak berada di sini, kata si genduk cilik tadi. Kembali si nona baju merah menjengek, katanya, sebenarnya aku pun tidak benar-benar hendak mencari dia ke sini soalnya tempat apapun di dunia ini sudah pernah kulihat hanya tempat mandi begini belum pernah kudatangi, maka aku sengaja masuk ke sini, betul, sambut oh Tihola sambil berkeplok tertawa. Orang hidup baru berarti jika seperti nona. Sungguh Chai Hai sangat kagum terhadap orang seperti nona ini, si nona hanya mendengu saja. Segera oh Tihola berkata pula, cuma sayang, nona masih tetap kurang berani, apakah tamu teriak si nona sambil mendelik. Ku bilang nona tetap kurang berani, sahut oh Tihola dengan tertawa. Apabila nona juga berani terjun ke dalam kolam mandi ini, barulah kau benar-benar pemberani dan liai, merah pada muka si nona saking gusarnya, mendadak tangannya sudah ada sebatang pedang panjang yang bercahaya kemilau. Pedang ini tipis dan sempit, lemas terbut dari baja pilihan, biasanya melilik di pinggang sebagai sabuk, bila dilepas dan disendal, seketika terjulur, dan jadilah pedang yang tajam. Pedang yang lemas dan keras hanya dapat dimainkan oleh orang yang sudah ahli dan terlatih dengan baik. Tentu saja orang-orang yang berindam dalam kolam mandi sama terkesiap, sungguh tak tersangka oleh mereka bahwa nona cilik galak ini mahir menggunakan pedang lemas begini. Sementara itu si nona telah melompat ke tepi kolam, sekali sabet, segera pedangnya menebas ke kepala oh Tihola, gerak pedangnya sedemikian cepat, jitu lagi ganas. Oh Tihola menjerit terus selulup ke dalam air. Orang lain mengira dia telah terkena tebasan pedang si nona. Tak tahunya, sejenak kemudian, tahu-tahu kepalanya menongol keluar pula dari dalam air. Katanya sambil tertawa, A.I., aku cuma mengambil sepotong emas nona masa nona lantas mengambil jiwaku, saking gemas, metu si nona seperti berapi, dan peratnya dengan bengis. Jika kau benar-benar lelaki sejati hayo lekas naik, lekas naik kemari sudah tentu aku lelaki sejati sahut oh Tihola sambil cengar-cengir. Cuma sayang aku tidak memakai celana mana boleh ku naik ke atas. Begini saja si nona baju merah tambah geregetan, teriaknya sambil menggentak kaki. Baik akan ku tunggu kau di luar masa kau mampu kabur. Betapapun dia adalah perempuan, mukanya merah juga habis bicara segera ia melangkah keluar. Si genduk cilik tadi melirik sekejap pula pada Choh Liu Hiang, katan Fa dengan tersenyum, kawanmu ini sudah berkelebihan kelakarnya, sebaiknya kau bersiap membereskan jenazahnya, habis berkata, dengan prihatin ia pun melangkah keluar. Choh Liu Hiang menghela nafas, Gumamnya, tampaknya genduk cilik ini tidak bergurau padamu, terpaksa aku harus keluar biaya untuk membeli peti mati, tidak perlu peti mati, ujaroh T. Hoa dengan tertawa. Bakar saja mayatku menjadi abu dan masukan guci terus dibuang ke laut, setelah berkedip-kedip. Oh T. Hoa berkata pula sebenarnya tiada niatku hendak mempermainkan, si nona, soalnya dia galak, suka mentang-mentang sedikit-sedikit hendak membunuh orang kalau tidak kuajar adat padanya, kelak tambah runyam, hah, mungkin kau tidak mampu mengajar adat padanya, sebaliknya dia yang akan mengajar adat kau, ucap Choh Liu Hiang dengan tak acuh. Tiba-tiba kepala si jaring kilat T. Hoa menongol keluar dan mendesis pada Oh T. Hoa. Betul, ku kira iekas kau lari, lari? Mengapa harus lari? Memangnya kau kira aku di jari pada nona cilik itu ucap Oh T. Hoa dengan melotot. Apakah kau tahu siapa dia? Tanya Tio Sen. Memangnya siapa dia? Apakah dia Putri Maharaja? Kata Oh T. Hoa. Kalau melibat ilmu pedangnya memang betul pernah mendapatkan didikan yang baik, gerak serangannya juga sangat cepat. Tapi kalau dengan beberapa jurus, pedangnya saja lantas mau malang melintangku kira dia masih selisih jauh, dia mungkin bukan soal, tapi neneknya, betapapun kau tak dapat memusuhinya, tutur Tio Sen. Neneknya? Siapakah neneknya itu? Tanya Oh T. Hoa. Neneknya cukup termasur, yaitu Kim Tai Hujain dari Bansiwan, taman panjang umur. Nona tadi adalah cucu perempuan ke-39 Kim Tai Hujain, namanya Kim Leng Chi dan berjuluk Hwe Hang Hang, Phoenix berapi, seketika Oh T. Hoa melengak demi mendengar keterangan Tio Sen. Biasanya Oh T. Hoa tidak kenal takut dan tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Tapi Kim Tai Hujain atau nyonya besar Kim ini tidak bisa dibuat main-main. Bukan saja dia tidak berani memusuhinya, hakikatnya juga tiada orang lain yang berani memusuhi dia. Bicara ilmu silat, memang Kim Tai Hujain belum tergolong top, tapi jika bicara besarnya pengaruh, maka tiada seorang di dunia Kang Wini yang mampu menandingi Kim Tai Hujain. Seluruhnya Kim Tai Hujain punya 10 anak laki-laki dan 9 anak perempuan, 8 orang menantu laki sama dengan laki dan 39 cucu lelaki dan perempuan, ditambah lagi 28 cucu luar. Anak lelaki dan menantunya terdiri dari macam-macam kalangan dan profesi, ada Yuang menjabat siang bunjin sewaktu aliran persilatan, ada Chong Piao Tauk, pemimpin perusahaan pengawalan, Chong Po Tauk, kepala opas, ada yang menjadi pangcu, pemimpin perserikatan, boleh dikata semuanya adalah jago kelas tinggi dunia Kang Wung. Selain itu ada seorang anak lelakinya tidak belajar silat tapi belajar sastra, kini menjadi pembesar di kota raja. Seorang lagi masuk dinas militer, kini adalah panglima kepercayaan kerajaan yang disegani. Kim Tai Hujain mempunyai 9 anak perempuan tetapi cuma 8 orang menantu, soalnya salah seorang anak perempuannya telah cukur rambut dan menjadi nikon, kini menjabat ketua Gobi Pei. Cucu-cucunya, baik cucu dalam maupun cucu luar semua juga sudah dewasa dan cukup terkenal di dunia Kang Wung. Hwe Hong Hong Kim Leng Chi adalah cucunya yang terkecil juga cucu yang paling disayang Kim Tai Hujain. Yang paling penting adalah care mendidik Kim Tai Hujain yang sangat keras, anak murid keluarga Kim semuanya menempuh jalan yang baik, tidak ada yang rusak dan menyelowin. Sebab itulah bila orang Kang Wung menyebut Kim Tai Hujain maka pasti memberi salut dan memperlihatkan ibu jari. Nah, coba bayangkan, tokoh besar macam begitu apakah dapat dimusuhi? Karena itulah Oh Ti Hoa jadi melengak, katanya kemudian sambil menatap Tio Sam, jadi sebelumnya kau pun sudah tahu dia adalah cucu perempuan Kim Loh Tai Tai EHM, Tio Sam mengangguk, dan kau tetap mencuri mutiaranya. Apakah kau sudah keblinger atau sudah gila sebenarnya aku pun tidak berani mengincarnya, tutur Tio Sam dengan menyengir. Tapi mutiaranya itu. Ai, mutiaran fa itu menggapai-gapai membangkitkan selera. Hanya sekali pandang aku lantas tergila-gila dan tanpa terasa aku lantas turun tangan. Sungguh aku sangka dia berani mengejar diriku ke kamar mandi lelaki ini. Dalam pada itu terdengar Hwe Hong Hong Kim Leng Chi sedang berteriak. Hayo keluar lekas. Masa kau dapat kabur Oh Ti Hoa mengerut kening, katanya, watak nona ini ternyata tidak tahan sabar, mendadak ia tepuk-tepuk pundak Choh Liu Hiang dan membujuknya, ku tahu caramu menghadapi perempuan lain daripada yang lain, rasanya cuma kau saja yang dapat melayani nona ini, terpaksa harus ku minta bantuanmu, Choh Lan Hiang tertawa, ucapnya dengan tak acuh, Tidak, aku tak sanggup. Kan rupaku mirip monyet, mana bisa disukai perempuan? Oh Ti Hoa menyengir, jawabnya, Siapa bilang kau mirip monyet? Siapa bilang? Pasti orang itu bermata jeling, masa dia tak tahu bahwa kau inilah lelaki paing cakap, lelaki paling ganteng di dunia Choh Liu Hiang tutup mulut dan tidak menanggapi. Dengan mengiring tawa, Oh Ti Hoa membujuk pula pada hal ini pun kesempatan, yang baik bagimu. Bisa jadi nanti kau akan dipungut menjadi cucu menantu Kim Lo Tai Tai, sebagai kawanmu kan kita pun akan ikut gembira dan bahagia, Choh Liu Hiang malah memejamkan matu dan tidak menggubrisnya. Tiba-tiba Tio Sam memisikinya, Jalan paling selamat adalah lari, ku kira lebih baik kau, mendadak Oh Ti Hoa melompat keluar kolam sambil berseru, Tidak, tak peduli apakah dia cucu Kim Lo Tai Tai atau bukan, betapapun anak perempuan harus tahu aturan, jika dia tidak tahu aturan dan bersikap kasar, aku pun bisa bertindak lebih kasar daripada dia. Baru sekarang Choh Liu Hiang membuka mata, ucapnya dengan suara pelan. Selama ini tiada orang bilang kau ini suka bicara tentang aturan, namun Oh Ti Hoa tidak bicara pula, ia bungkus pinggangnya dengan handuk, lalu menerjang keluar. Serentak orang-orang yang berendam di bak mandi juga melompat keluar. Memangnya siapa yang tidak ingin menonton pertunjukan menarik itu. Si kaki panjang tadi juga ikut melangkah keluar, waktu lewat di depan Choh Liu Hiang tiba-tiba ia tertawa padanya. Choh Liu Hiang membalasnya dengan tertawa pula. Jika tidak salah terkaanku, demikian si kaki panjang berkata. Chohan ini kan, ia pandang ke belakangnya dan tak meneruskan ucapannya, tapi melangkah keluar dengan tersenyum. Orang yang berjalan di belakang si kaki panjang adalah orang yang seperti sudah dikenal oleh Choh Liu Hiang tadi. Muka orang ini merah seperti kepiting rebus, entah karena terlalu lama berendam air panas atau memang pembawaan sejak dilahirkan, atau berubah merah ketika melihat Choh Liu Hiang. Yang jelas, sejak awal hingga akhir dia tidak pernah memandang Choh Liu Hiang, hanya orang yang berjalan bersama dia itulah yang melirik sekejap. Tapi ketika Choh Liu Hiang memandangnya, cepat ia menunduk dan buru-buru melangkah keluar. Tampaknya kedua orang ini bukan manusia baik-baik, rasanya seperti pernah kulihat mereka, cuma lupa entah di mana, disik si jaring kilat Tio Sen. Choh Liu Hiang seperti sedang mengingat sesuatu, jawabnya sekenanya, EHM aku pun seperti pernah melihat mereka, orang berkoki panjang itu pasti juga sangat tinggi ginkangnya, lagaknya angkuh, tentu seorang yang mempunyai asal-usul, tetapi selama ini belum pernah kulihat dia. Setelah tertawa lalu Tio Sen menyambung, orang yang belum pernah kulihat, pasti orang yang jarang bergerak di dunia kangung, EHM, Choh Liu Hiang hanya mengangguk saja. Meski tempat ini sebuah kota bandar, tapi biasanya jarang ada kaum persilatan datang kemari, mengapa sekarang bisa muncul orang sebanfak ini, aku menjadi rada heran, tiba-tiba Choh Liu Hiang tertawa, katanya. Kau mengoceh terus-menerus, tujuanmu cuma ingin menahanku di sini untuk mengawanimu, betul tidak muka Tio Sen menjadi merah karena isi hatinya dengan tepat kena dibongkar. Padahal orang berkelahi di luar demi membela kau, sedikitnya kau mesti keluar melihatnya, ujar Choh Liu Hiang. Baiklah, mau keluar boleh keluar kemanapun aku berani bila berada bersamamu, ucap Tio Sen. Sebelum keluar jangan lupa membawamu tiara yang kau sembunyikan di dasar kolam, ujar Choh Liu Hiang. Muka Tio Sen bertambah merah, katanya sambil menggeleng gegetun, aneh apapun yang kukerjakan selalu tak dapat mengelabdomi kau.